Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini Bapak? Nama Uryanto dari Salatiga. Dari Salatiga, ya. Sebelumnya, izinkanlah saya menyapa pada saudara-saudara pemirsa MTA TV dimanapun berada dan pendengar radio khususnya yang berada di Salatiga dan sekitarnya dari Mbringin, dari Ngetasan, Kopeng, Tuntang, bagi yang belum pernah mengikuti kajian, diberisalkan bisa datang kajian tiap hari Sabtu jam setengah tiga di toko jam-jam Jalan Patimura, kurang lebih 100 meter dari rumah Dinas Wali Kota. Itu di rumahmu Bapak? Rumah Bapak Jam. Oh Pak, mana orangnya? Beliau itu Pak. Mana? Oh di rumah penjian, ya. Ya Alhamdulillah. Terus? Pertanyaan berikutnya, tetangga saya persis di samping rumah saya sebelum meninggal di rumah sakit karyati mewakapkan tanahnya lewat Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Tapi sampai detik ini rumah itu tidak dikelola. Saya sudah berusaha menghubungi Yusuf Mansur baik telpon mau SMS tidak diangkat. Kemudian pihak warga berkeinginan untuk membuat musola tanpa harus ada izin dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, apakah saya ikut berperan walaupun untuk musola tapi belum ada kejelasan hukumnya apakah saya boleh? Itu yang pertama. Boleh apa maksudnya? Boleh ikut bongkar bikin musola tapi karena belum jelas karena Ustadz Yusuf Mansur sampai detik ini belum menghadirkan. Waktu itu ketika diwakapi Ustadz Yusuf Mansur datang apa enggak waktu itu? Waktu itu ada kajian di rumah sakit karyati Semarang. Jadi Pak Yusuf Mansur datang? Ya, menurut dari humasnya Yusuf Mansur ada di karyati. Oh, terus diserahkan? Ya. Waktu itu diterima? Demikian. Terus? Sampai sekiri kurang lebih lima tahunan masih terkentang-kentang. Ya, terus? Apakah boleh rumah itu pihak warga bikin musola tanpa harus sepengetan Yusuf Mansur? Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga saya waktu sebelum meninggal, maaf, ini berita meninggal terus. Ya. Berpesan kepada Bapak RW waktu rapat di kampung bahwa kalau saya meninggal nanti itu menurut kata Bapak RW rumah ini jangan dijual. Waktu itu pesan itu tanpa sepengetahuan istri tapi istri tahu RW dipanggil oleh suaminya. kemudian Bapak RW menyatakan bahwa tidak akan mengizinkan rumah itu kalau mau dijual. Ya. Apakah yang demikian itu dikatakan sah atau tidak? Kalau memang sah punya konsekuensi ahli warisnya tidak bisa menjual. Apa perlu saya mengingatkan Bapak RW bahwa itu tidak benar? Nanti mohon berkunjuk. Jadi tidak boleh dijual itu untuk apa? Tidak jelas pokoknya almarhum itu sebelum meninggal pesan sama Bapak RW jangan dijual rumah ini. Jangan diizinkan menjual maksudnya demikian. Terus yang ketiga mengingat selama ini gangguan-gangguan MTA di berbagai tempat itu apakah sudah dikatakan sebagai teror? Kalau teror pekerjaannya kalau teroris orangnya apa perlu Gensus 88 turun? Demikian Ustadz ini kebetulan ada yang mau nyambung dari Sambas. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz nama saya Sulamin berasal dari Sambas Kalimantan Barat. yang jauhnya dari Puntianak kurang lebih 250 kilometer juga. Masih lebih dekat daripada Palu tadi. Amin. Namun kami lebih dekat dengan Kucing Malaysia dengan Ustadz. Ya. Jadi saya punya dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama yang saya tanyakan apabila kita masuk ke masjid kita datang ke masjid padahal masjid sudah adhan misalnya adhan zuhur. kemudian setelah kita datang itu kan ada sholat sunat dua kali dua macam sholat sunat diantaranya sholat sunat takhiatul masjid dengan sholat rawatib. Apakah dua-duanya sholat sunat itu dikerjakan atau cukup salah satu saja sunat yang dikerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz kami tanyakan kami di daerah kami khususnya di Tebas Kalimantan Barat Adi Sabas tersebut itu setiap seminggu dua kali itu mengadakan sajadah pajar. Sajadah pajar ini tidak lain tujuannya untuk menggerakkan masyarakat Islam yang belum mau sholat subuh. Jadi sholat subuh tersebut berpindah-pindah bahkan sudah lima tahun berjalan itu sampai sekarang ini masih berjalan terus kemudian waktu yang akan dekat mungkin Nabi Selebaran ini kami akan mengikuti sajadah pajar ke Malaysia Kucing Sarawak itu yang saya tanyakan Ustadz apakah sajadah pajar seperti yang saya sebutkan tadi seperti apa ngada-ngada gitu Bid'ah atau boleh diteruskan demikian saja Ustadz pindah-pindah itu sholatnya di rumah apa di mesjid di masjid Ustadz dari masjid ke satu ke masjid yang lain hingga sampai selama ini sudah berjalan lima tahun jadi intinya untuk menggerakkan masyarakat yang belum bisa sholat ke masjid dan sholat subuh khususnya demikian Pak Ustadz sudah sudah dikerakkan begitu akhirnya ke masjid semua Alhamdulillah sekarang ini masjid sudah banyak yang berisi yang dulunya ada yang masjid itu ada yang sampai sawangnya itu banyak sekarang sudah bisa bersih karena malu nanti akan didatangi sajata sholat pacar misalnya itu namun demikian bisa masjid tersebut bisa berlanjut demikian Ustadz mohon penjelasan saya akhiri wabilahi taufik wardilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pertama dari Pak Wuryanto salah tiga jadi kalau memang tanah tadi sudah diwakafkan itu mungkin apa sudah diwakafkan diterima atau memang wakaf betul dan yang mewakafkan itu ketika itu masih hidup sebab kalau wakaf tenan sekarang itu diatur dari pemerintah wakaf itu yang mengurus dari kementerian agama kalau dulu KUA sudah ada belangko wakaf yang sifatnya nasional sama tinggal ngisi gitu wakafnya diterangkan yang wakaf siapa yang diwakafkan tanahnya luas berapa wakaf untuk apa itu sudah ada kolomnya atau yang menerima nampirnya ya tiga kalau mau menerima wakaf itu berarti sesuai dengan kehendak yang mewakafkan kalau belum diurus seperti itu baru diwakafkan dulu oleh orang yang hidup itu pun tidak taren-taren kepada anak-anak semuanya kalau bapaknya sudah meninggal sedang itu belum diurus tentang wakaf jadi tanah itu menjadi haknya siapa ahli waris itu nanti kalau mau diurus turun waris dulu kalau warisnya tidak membolehkan ya sudah kalau membolehkan semua pernyataan pernyataan wakaf sekarang kalau itu mau dibikin musola nyatanya kan sudah lima tahun tidak diurusi sedangkan musola dipandang oleh masyarakat sekitar atau masyarakat dianggap diperlukan diperlukan maka persetujuan dari ahli waris untuk membuat musola di situ ya boleh saja tidak salah memang diperlukan nanti kalau Pak Yusuf Mansur datang misalnya menegur itu ya ini memang diperlukan untuk sholat di masyarakat sini didikan itu saya rasa tidak salah kalau itu pun Pak Yusuf Mansur tahu saya rasa juga tidak tidak mengapakah untuk untuk musola kan dimanfaatkan tahu Pak Yusuf Mansur mau digunakan apa kalau memang nanti digunakan apa musola dibongkar saya rasa bukan dibongkar tidak mesti dibongkar diperbaiki lebih baik mungkin begitu jadi sekarang mau digunakan untuk tempat sholat musola boleh saja tidak salah itu tidak usah minta izin Pak Yusuf Mansur 5 tahun tidak diapakan jangan-jangan beliau malah lupa lupa amanat untuk mengurus tanah yang diwakafkan di situ jangan-jangan lupa kalau betul nanti wakaf itu memang harus diproses menurut pengadilan menurut Departemen Agama itu setelah wakaf di jual nanti diajukan BPN sertifikatnya diganti sertifikatnya jadi sertifikat wakaf kalau sudah sertifikat wakaf tanah itu tidak bisa dijual tidak bisa dijadikan tanggungan untuk minjam ke bank dan tanah itu tanah mati memang wakaf tidak boleh dijual nah gitu kan tadi bunyinya sertifikat nanti sertifikat wakaf sudah mantek gitu untuk jaminan bank yang tidak boleh dijual yang tidak laku tidak boleh dijual itu mengenai wakaf tadi kemudian wasiat PRT RW rumah yang ditinggalti tidak boleh dijual kalau ternyata akhirnya dijual ahli warisnya boleh apa tidak boleh tergantung dia apalagi saya misalnya pesan anak mati ya mati sebelum mati pesan jangan dijual ya saya sudah mati itu bukan milik saya kalau sudah mati tempat tadi menjadi miliknya siapa ahli waris dijual apa tidak terserah yang punya nah mati itu saya sudah tidak punya lah terus kalau menjual dosa apa tidak nyalai pesan orang yang mati kalau wasiat itu benar menurut agama dikuatkan tapi kalau menurut agama tidak benar ya diterjang dan coba orang sudah mati orang itu didol padahal kamu tidak bakal kembali lagi ke sini lah untuk apa tanah itu pedang ahli warisnya butuh duit perlu dibagi untuk membagi kalau tidak dijual tidak mungkin maka dijual dibagi uang itu menjadi hak ahli waris dijual tidak dosa kalau mah ahli warisnya semua sepakat jadi pesan tadi menurut agama boleh dilanggar karena tidak jelas orang mati gondali gondali bondo padahal sudah bukan miliknya kamu memiliki harta itu selama kamu hidup setelah kamu hidup tidak punya apa-apa lagi itu miliknya ahli warisnya kemudian gangguan-gangguan dari MTA dimana apakah itu termasuk teror ditanyakan Pak Lamin itu saja tadi beliau kan mantan polisi ngerti itu termasuk teror apa tidak teror semua dipanggilkan ya dipanggilkan apa tadi Densus Densus 88 tapi bagi kami bagi MTA tidak kami anggap teror itu suatu ujian bagi perkembangan dakwah boleh kamu gak suka hanya yang saya heran itu wah ngaji kok rasa seneng itu sampai hari ini gak bisa ketemu pikiran saya seneng nah Quran dikaji dipelajari kok tidak seneng padahal dia juga mengaku dirinya Islam ditanya kitab sucimu apa Quran dikaji gak seneng itu maka cara berpikirnya itu bagaimana saya sampai hari ini belum ketemu kenapa nah Quran diturunkan oleh Allah itu supaya dikaji Allah mengatakan dalam surat 29 itu dalam ayatnya mengatakan alhamdulillah alhamdulillah syaitan alhamdulillah kitab anjal ilaikam baruk liyad dabaru liyad dabaru ayatihi waliyat dhakkara kulul albab kitab al-Quran saya turun kepadamu penuh berkah supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya jadi supaya dikaji kamu pelajari tiap-tiap ayatnya supaya kamu dapat pelajaran orang yang punya akal pikiran sehat mempelajari Al-Quran akhirnya dapat pelajaran kok malah ini dilarang Allah memerintahkan orang ini malah melarang ini pikiran sehat yang mana maka sampai hari ini saya belum bisa menemukan jalan pikiran mereka-mereka yang suka mendimu pengajian padahal tempat kafe-kafe malah gak ada yang didimu kemarin di Soekarjo itu dekat rumah saya di kafe terjadi perkelian antara Kopassus dengan Angkatan Udara udah lihat gak lihat lewat TV saya juga lewat TV lalu pun itu tempat kafe itu dekat rumah saya tapi kan gak pernah kafe kan malam hari gak pernah keluyuran kesitu kan gak pernah ternyata terjadi ada yang mati angkatan udaranya ada yang meninggal satu yang lain luka-luka nah mestinya yang tempat-tempat gitu yang harusnya ditutup jelas nimbulkan malah petaka gitu kok ya lah kok malah ngaji maka jalan pikirannya gimana saya heran itu tapi bagaimanapun juga Allahumutim munurihi walau karyal musyikun orang-orang musyik tidak suka orang-orang kafir tidak suka Quran dikaji dipelajari tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya Quran maka orang akan membentung Quran dikaji dengan cara apapun tidak akan berhasil karena Allah yang melindungi Allah yang akan menyempurnakan Nabi Muhammad dulu sebelum jadi Nabi disebut Al-Amin orang dapat dipercaya setelah diangkat jadi Rasul Allah katakan Muhammad gila Muhammad kena siir siir Muhammad ahli sair Muhammad Quran itu setan dan sebagainya dan sebagainya tuduhan jelek supaya tidak berkembang sampai Nabi ditawari kamu ingin jadi Raja ingin jadi apa penguasa di Jaisa Arab ini semua saya jamin tapi syaratnya berhentikan penyebaran Al-Quran dakwah apa jawaban Nabi jangankan hanya itu kamu bisa ambil matahari dan bulan diletakkan di kedua tangan saya saya tidak akan berhenti dakwah sehingga manusia itu mengerti tentang Islam atau saya mati bersama dakwah itu jawab Nabi maka bahwa orang kafir tidak suka orang musyik tidak suka Quran tetap berkembang tersebar ke seluruh dunia andai kata Nabi saat itu mandek dakwahnya kita tidak ngerti Islam Indonesia orang ngerti Islam maka itu dengan Nabi diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya sampailah kepada kita nah kita ini sebuah generasi penerus juga dakwahkan Islam karena Nabi kita mengatakan baik-baik kamu itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran jadi kalau kegiatan belajar dan mengajarkan Al-Quran itu kata Nabi itu orang yang paling baik orang yang paling baik maka dimana-mana tempat yang disediakan belajar itu tempat yang baik nah ada orang kok tidak suka Nabi mengatakan ini paling baik ada orang malah dianggap itu paling jelek harus dibubarkan sesat dan sebagainya dan sebagainya kita tidak peduli tidak usah dihirau orang semacam itu terus pengajian jalan terus kita berusaha mentaati peraturan pemerintah dan taat peraturan agama pemerintah memberi jaminan penuh untuk dakwah ini malah diterangkan dakwah itu tidak perlu minta izin pengajian itu tidak perlu minta izin cukup pemberitahuan pada aparat supaya mendapat jaminan jadi aparat itu kalau mendapat pemberitahuan dan ada pengajian aparatnya datang mengamankan menjaga keamanannya itu tugasnya kalau malah pengajian malah di uprak-uprak dipersulit tidak akan berjalan seolah-olah tidak punya rasa takut dosa pertanggungan jawab dihadapan Allah bagaimana itu tidak punya pikiran ke sana berarti hawa nafsu saja senengmu sepiral hidupmu seberapa lama nanti dihadapan Allah kamu ditanya apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup apa yang kamu lakukan ya Allah saya bubarkan pengajian-pengajian apa gitu jawabnya nanti panggil malekat koprok enggak seorang lo memang begitu kan seiksa kubur nanti kan begitu panggilkan orang jadi jangan dikira main-main merintangi dakwah pengenyebaran Al-Quran itu berhadapan dengan Allah pertanggung jawabannya nanti kepada Allah kalau kita sudah kita usaha peraturan pemerintah benar orang Indonesia itu dah begitu hebat peraturan untuk pengajian itu sudah diberi keluasan seluas-luasnya maka majestat diberi hak hidup di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Alhamdulillah ini baru dari Aceh sampai Merauke kurang Sabang saja yang belum ada MTA ada yang melarang katanya NKRI negara kesatuan republik NKRI itu MTA dimana-mana asal asal masih wilayah negara Republik Indonesia boleh hidup kamu kalau kamu melarang enggak boleh masuk berarti kamu akan nyuel-nyuel mecah belah NKRI bawa kotak-kotak NKRI misalnya enggak boleh masuk demak orang ketekin negara sendiri di demak MTA ya di demo kan di sana enggak boleh di sana berarti mau misah dari NKRI kalau NKRI itu MTA diberi hidup boleh tumbuh dimana-mana seluruh wilayah Indonesia ini kenapa di demak enggak boleh tapi di demak walaupun dilarang tetap ada pengajian di sana tetap jalan lancar gitu nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mereka ikut mendengarkan biar berpikir ya ini MTA mengajian kok senengi biar dipikir saya enggak senengi apa ini kalau sesat sesatnya itu dimana tolong diluruskan kamu yang tahu jadilah juru selamat menyesatkan orang-orang menyelamatkan orang-orang yang sesat mas MTA itu sesat sesatnya di sini selamatnya harus lewat ini lagu itu dia gitu sesat sesatnya dimana pokok eh sudah model gitu kan kadang-kadang mengadep orang itu pikiran kita itu malah jadi IPI cara berpikirnya mengikuti koran kok sesat itu gimana yang tidak pernah mengikuti tidak pernah mengkaji tidak pernah mengahami malah itu selamat tapi tidak peduli apalagi jadi masih ini ya yang dari Pak Sulamin mantan polisi kan tahu MTA itu sesat termasuk teror penggeraknya itu apa tidak kalau MTA sesat saya rasa Pak Lamin tidak masuk MTA ini ya orang sesat padahal aduh-aduh dari sambas sana sini juga makan waktu makan tenaga makan biaya Sambas Kalimantan di Puntianak sudah ada Pak Puntianak itu sudah ada Alhamdulillah ini baru saja membangun gedung tanahnya seluas 2000 meter atau berapa itu sudah bangun gedung mau rencananya mau bangun gedung lantai 3 ini baru lantai 2 ya ini baru 1 lantai sudah jadi nanti kalau mau peresmian sudah jadi lantai pembangunan sudah rampung saya nanti untuk akan datangkan ke sana meresmikan gedung itu ya nanti kalau sudah jadi kita ke sana sekarang ke sana enggak orang jadi-jadi kalau dia mengerapkan saya segera ke sana biar segera dijadikan dulu nanti di Puntianak yang diikuti kadang-kadang dari sambas juga ada ikut dari mana itu yang ikut ke Puntianak ada binaan baru lagi yang nanti insya Allah Desember nanti akan ikut diresmikan binaan baru yang dibina oleh perwakilan Puntianak ya kemudian dari sholat sunat itu tadi sebetulnya ya Nabi mengatakan jangan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat dua rekaat jadi kita masuk masjid belum misalnya sholat rawatib sebelum duhur misalnya masuknya waktu duhur sebelum duhur sudah sholat rawatib duduk boleh sudah sholat jadi sudah sholat tapi kalau mau sholat tahiyyatul masjid dulu bahas tahiyyatul masjid terus sholat rawatib ya silahkan saja tapi andai kata kita masuk belum langsung sholat rawatib sebelum duhur tadi kalau itu apa itu sholat duhur sudah sholat itu duduk sudah boleh hanya kalau memang semacam menjadi aturan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat dua rekaat sholat dua rekaat masjid itulah terus biasa dikatakan sholat tahiyyatul masjid sebetulnya tembung tahiyyatul masjid itu ya tidak ada kita saja yang menamakan sholat tahiyyatul masjid karena persyaratan masuk masjid kalau memang tidak mau sholat ya jangan duduk berdiri saja disitu kalau mau duduk sholat dulu dua rekaat ya kemudian gerakan tanda fajar untuk mengajak orang bangkitkan itu bagus itu boleh ya kalau pindahnya di masjid tanah-pencid tanah jamaahnya subuh tetap di masjid tujuannya untuk menggerakkan orang-orang sekitar masjid itu biar ikut sholat jamaah di masjid itu bagus tidak salah kecuali kalau pindah dari masjid ini pindah ke sana pindah ke sana pindahnya kok malah sholat-sholat di rumah-rumah itu enggak baik kalau sholatnya di masjid-masjid berarti untuk menggerakkan orang sekitar masjid itu yang tidak pernah datang ke masjid supaya datang ke masjid itu bagus tidak termasuk bid'ah boleh itu sholatnya sholat subuh jamaahnya juga di masjid kan baik hanya tempat pindah-pindah boleh saja boleh saja selamat menikmati